Hai guys, kita kembali berbincang-bincang dengan beberapa orang. Kayaknya semenjak world from home ini gue lagi jadi rajin untuk ngezoom orang, karena memang menyenangkan gitu kan daripada kita diberdiam sendiri di rumah, mendingan menggunakan kesempatan ini untuk terhubung kembali dengan beberapa orang yang selama ini sudah lama tidak bertemu. Salah satunya adalah teman saya yang bernama Erwin Renaldi, yang sekarang bekerja sebagai wartawan untuk ABC Australia. Dan sekarang lagi ada di mana? Di Melbourne. Ya kan? Ya, halo. Selamat malam dari Melbourne, Mbak Yusugarda. Bagaimana hari ini? Selamat malam, kawan. Anjay, anjay. Bagaimana dengan baik, kawan? Ya, tentu saja, kawan. Ya, tentu saja. Tidak ada masalah sama sekali. Oh, iya. Jadi ada banyak kerja-kerja di Melbourne, kan? Kerja-kerja, kan? Anda pergi ke mobil, dan kemudian Anda menunjukkan hal-hal di belakang, kan? Dan kemudian Anda menunjukkan hal-hal dari belakang, kan? Ini sebelumnya, sebelumnya gue mau cerita dulu nih, kalau Mas Bayu Soegarda ini dulu kita pernah kerja bareng di televisi di Indonesia, namanya Astrawani, ya. Dan Bayu Soegarda ini adalah, yaudah nggak ada, Bayu Soegarda ini adalah produser, tapi jauh sebelum itu gue memang sudah mengidolakan Mas Bayu ini. Anjay. CTI, gue ingat banget. You are one of the best news anchor yang benar-benar menjadi kiblatnya, karena ketika berbicara di depan layar, bertanya, itu tuh ada aura-aura yang benar-benar jurnalis banget. Tapi kemudian gue sangat kaget ketika ketemu dengan Mas Bayu yang aslinya, personality-nya itu jauh dengan yang kita lihat di layar. Sebenarnya ini lebih mendekati, ini lebih mendekati ke pribadian aslinya nih, gokil, ya kan? Kemudian dulu disebutnya juga Paman Gober, banyak bercanda juga, banyak lulucan juga, ini emang juara, Tok. Oke, nah ini ceritakan sedikit dulu dong. Ini di ABC itu lo tugasnya bertanggung jawab atas channel khusus Indonesia kah, atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya ini baru kemarin aja aku diangkat untuk menjadi supervising produsernya tim Indonesia, gitu. Karena kita pengen tim Indonesia ini. Sekarang udah punya channel sendiri namanya ABC Indonesia, mainly di digital dan social media, dan kebetulan aku juga memang sebenarnya ini menjadi satu tantangan baru, karena sebelumnya kan lebih ke pengalaman broadcasting ya, lebih kayak siaran baik di TV atau di radio. Jadi untuk meng-handle digital ini benar-benar satu tantangan yang baru juga. Tapi selebihnya dari itu, aku tuh sebenarnya juga multi-platform producer kan, Mas Bayu, jadi masih juga handle buat beberapa acara-acara televisinya di ABC. contohnya misalnya kayak waktu beberapa waktu yang lalu, aku pernah juga terlibat dalam produksi Behind the News. Mas Bayu kan alumni Australia itu mungkin pernah lihat dulu Behind the News itu kayak acara buat anak-anak, tapi dilihat dari current affairs, bagaimana dijelasin itu kepada anak-anak, gitu. Kemudian juga ada beberapa program kayak The World, program dunia, aku bantu-bantu juga untuk, samalah kayak producer kita dulu kayak nyiapin materi ataupun narasumber, gitu. Tapi ini kontennya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mainly dua-duanya dong. Kalau buat ABC Indonesia, aku banyak nulisnya pakai bahasa Indonesia, dan ternyata cukup struggling ya. Ternyata bahasa Indonesia itu kalau misalnya kita bukannya sosok, udah lama di luar negeri nih, tapi bagi aku bahasa Indonesia sendiri itu juga udah satu, apa ya, punya ini sendiri ya, kita tuh kadang-kadang kebiasaan ngomong pakai bahasa kayak gini nih. Jadi ketika menulis berita itu, jadi kadang-kadang harus benar-benar pakai apalagi kalau, sorry, apalagi kalau bentuknya artikel kan, harusnya di-YD, disempurnakan, apa segala macam itu. Kalau latar belakang kita kan TV kan, nah biasanya kita ada transisi itu, sebelum tiba-tiba berubah jadi multi-platform khususnya online gitu kan. Iya, iya, iya. Nah ini kelihatan nggak? Apa namanya? Oh yes, betul. Ini website lu nih ya, ABC News dalam bahasa Indonesia. Nah tuh, benar kan? Haruslah khawatir kalau kita tiba-tiba batuk. Nah pagi-pagi misalnya tiba-tiba batuk, uh, corona nih corona gitu. Padahal ternyata nggak juga kan. Atau kemudian juga ada beberapa yang kayak review, yang kemarin, sorry, bukan preview. Bukan preview, apa namanya, wrap up. Apa yang kejadian di dunia dalam 24 jam terakhir. Thank you Mas Bayu udah ngeliatin ini. Jadi bisa buat promosi juga nih. Oh iya, silahkan. Walaupun jujur, apa namanya, dampaknya mungkin tidak terlalu terasa, karena jumlah penonton gue tidak banyak. Belum, belum. Maaf sebelumnya. Belum, belum. Oke, nah sekarang, ya kita kondisinya dalam keadaan yang tidak bisa keluar dari rumah, apakah ini mempengaruhi pekerjaan lo di sana sebagai wartawan, atau gimana? Bagaimana lo bekerja sejauh ini? Jadi, sebenarnya di ABC itu tuh sampai saat ini, bukan cuma di ABC ya, tapi pemerintah Australia itu kan sebenarnya, kalau dibilang lockdown tuh kita nggak bener-bener lockdown. Mungkin bisa lebih dibilangnya partial lockdown, setengahnya. Atau juga mungkin bisa dibilang lebih ke shutdown. Jadi lebih menutup servis-servis yang disebutnya itu adalah non-essential. Jadi intinya kalau sekarang ini Anda berada di Australia, hanya ada beberapa poin yang diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya kayak ke supermarket untuk beli bahan-bahan kebutuhan pokok, kemudian juga untuk bekerja atau pergi ke sekolah, seandainya itu tidak bisa dilakukan remotely, nggak bisa dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah. Kemudian juga untuk mengakses kesehatan, layanan kesehatan, dan juga yang satu lagi adalah kalau misalnya kita ini ada emergency gitu ya, dalam situasi apapun yang sifatnya adalah emergency, tapi selebihnya itu harus diem di rumah saya at home. Oh, satu lagi exercise. Exercise itu di Australia ternyata masih boleh, asalkan maksimal itu dua orang kalau mau exercise di luar. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Nah, sayangnya ternyata ABC ini itu bukan sayangnya, dalam tanda kutip, itu tuh kita termasuknya essential service, karena ABC sendiri itu kan juga adalah dananya itu kan kita dibiayai dari tax payer, funded by tax payer kan yang telolong. Pembayar pajak. Iya, pembayar pajak. Jadi kita memang harus tetap memberikan layanan terkini, informasi terkini, baik itu dalam bahasa Inggris, ataupun juga buat komunitas diaspora Indonesia lewat ABC Indonesia misalnya, atau buat Indonesian speakers in general, buat penonton-penonton yang ada di Indonesia. Jadi itu kita termasuknya essential service. Cuman masalahnya, kita juga nggak mau, waktu itu aku dikasih tahu sama managing directornya adalah, kita nggak mau kemudian di gedung itu terlalu banyak orang juga, karena itu juga nggak benar juga kan. Karena kita nggak pernah tahu di rumah, atau di jalan, atau di tram, atau di transportasi umum lainnya, kita tuh berinteraksi dengan siapa kan. Jadi tetap untuk flattening the curve, aku yakin juga ini di Indonesia udah banyak kan, kayak istilah-istilah ya, flattening the curve supaya mengurangi beban, apa namanya, pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga untuk mengurangi penularan penyakit COVID ini, adalah dengan sebisa mungkin kita nggak terlalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi akhirnya ada pilihanlah kita untuk bekerja dari rumah. Dan itu prosesnya sebenarnya cukup komplikasi ya, tapi aku merasa mengacungkan jempol sih. Tapi ya wartawan tetap ada yang di lapangan dong? Yang di lapangan tetap ada, terutama yang buat di televisi atau di radio. Cuman ini juga cukup menarik nih. Jadi ternyata perbedaannya ketika kita kerja dulu di Indonesia dengan di sini itu, kalau di Indonesia itu mungkin kita lebih punya, apa namanya, kayak guidance-nya itu secara in general ya, kayak apa namanya, apa sih dulu namanya, aku lupa elemen jurnalistik itu apa, yang ada sembilan hal. Oh, penerimaan. Penerimaan, bukan? Iya, dan juga cara-cara kayak apa yang bisa diliput, apa yang nggak gitu kan. Tapi kalau APS ini memang ada departemennya sendiri nih Mas Bayu, yang dia itu ngurusinnya editorial policy. Ini bener-bener kenceng banget. Nah, semenjak ada COVID ini, editorial policy-nya itu di, apa namanya, di tailor, apa istilahnya sih, kayak lebih diperbaiki lagi. Disesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau wawancara ini, ada listnya lagi tambahan, harus ngeliat dulu narasumbernya, dia pernah keluar negeri atau nggak. Kemudian dia pernah kontak dengan yang positif atau nggak. Jadi kalau misalnya ternyata ada beberapa indikator, karena ada lima, duanya adalah, ya pernah atau ya pernah. Nah, itu tuh kita nggak bisa lagi interview dia. Kita harus melakukan lewat Skype. Oh, iya, iya. Oke, i see. Jadi narasumber itu juga, paling aman sekarang narasumber ya, mau nggak mau lewat Skype ya, atau lewat Zoom kayak seperti ini. It's very rare untuk kemudian bisa dapetin, apa namanya, narasumber yang langsung datang ke studio itu, wah, itu pasti screening-nya akan banyak. Kecuali kalau itu lebih kayak statement pemerintah, misalnya, conference, itu pun juga ada social distancing, apa, sorry, physical distancing itu loh. Karena di Australia sekarang harus 2 meter. 2 meter bawa ternyata, bukan 1,5. Udah dinaikin lagi. Udah, udah dinaikin lagi. Iya, tapi ini juga di Australia itu ada alesannya kenapa dinaikin. Jadi ternyata, ini tuh agak-agak mirip. Aku ingat banget, waktu itu pernah ada berita di Indonesia itu tentang bagian orang-orang itu telahkan belibur, kan? Iya kan? Nah, itu sebenarnya kejadian juga di Australia. Jadi jangan salah loh, meskipun ini adalah negara barat yang kita anggap sebagai negara yang maju, berpendidikan tinggi, nggak juga. Contohnya adalah, ini di mantan kotanya Mas Bayu, Sydney. Sydney. Dulu kan sekolah lah. Oh iya, Sydney. Di Sydney itu kan ada Bondi Beach. Pernah ada satu masa, cuacanya itu lagi enak banget. Karena kita kan lagi transisi dari summer ke winter ya, lagi spring nih. Cuman waktu itu lagi hangat di Sydney, memang Sydney kan generally memang dia lebih hangat daripada bagian lain. Nah, kemudian orang-orang itu pada, itulah flocking at the beach yang berjemur, segala macem. dan kemudian mereka itu tidak mempedulikan tentang physical distancing ini. Makanya akhirnya, dengan pemberitaan itu akhirnya dinaikin lagi. Yang tadinya itu 1,5 meter jadi 2 meter. Dan gak cuman itu, akhirnya gara-gara itu, sekarang itu semua pusat rekreasi itu ditutup. Ini gak boleh lagi. Ini, gue kebetulan ada temen yang ada di Australia. Nah, ini data yang dia dapet. Kalau bisa dilihat, ini kalau gak salah sekitar Sydney ya, Newcastle, ya kan? Yeah, New South Wales ya. Iya, berarti di negara bagian New South Wales itu, Lake Macquarie. Nah, kalau dilihat... Emang yang paling banyak di New South Wales? Sydney, 76. Terus abis itu ada Waverly sampai 116. Dan Waverly sama Sydney itu kan ada pantainya. Jadi memang bisa kelihatan di sini memang ya. Mungkin anak-anak muda juga, ya kan? Merasa dia aktif, luar, sehat. Akhirnya mungkin masa sih gue bisa ketularan flu gitu. Memang kalau kita ngeliat dari analisanya itu, anak-anak muda itu karena gimana ya? Anak-anak muda zaman sekarang itu mungkin juga mereka lebih kayak... Kalau aku ngeliatnya di Australia ini, sebenarnya mereka itu kan Australia itu nanny state. Pernah ingat gak ada istilahnya gitu? Australia nanny state. Kenapa sudah sebut nanny state? Nanny state itu soalnya gini. Kalau misalnya gak ada peraturan tuh orangnya bisa seenaknya. Dan Australia mereka sangat berat-berat. Mereka itu sangat berat banget. Jadi mereka itu gak senang dikekang. Sebenarnya... Itu mengingatkan saya banyak tentang orang yang aku kenal. Yang aku kenal dari saat aku kecil. Warga plus 6 dua. Ya gak sih menurut lo. Enggak tapi sebenarnya itu tuh Australia sama Indonesia tuh mirip-mirip. Kita tuh orangnya laid back ya kan. Terus kalau misalnya ada peraturan tuh kadang-kadang juga yang belum tentu mau diikutin kan. Kadang-kadang kita malah ingin nantangin bahwa enggak kok. Ini apa namanya kita sebenarnya kuat kok apa segala macem gitu. Jadi itu juga kejadian sama anak-anak muda di sini sebenarnya itu. Mereka itu ngerasanya bahwa ngapain sih kita harus dengerin pemerintah. Kita kan sehat-sehat aja apa segala macem. Padahal mereka tidak menyadari mereka bisa jadi spreader virus ini. Tapi emang kalau misalnya kondisinya kayak begitu, yang dilakukan oleh pemerintah Australia selain meningkatkan distancing yang tadinya 1,5 jadi 2 meter, sampai sejauh membubarkan kerumunan anak-anak muda yang lagi ngumpul. Kayak di sini tuh kan udah mulai tuh kayak gitu tuh. Iya. Aku ngeliatnya sekarang Australia itu yang tadinya sebuah negara yang sangat demokratis gitu ya, yang sangat menjungjung hak asasi manusia. Biasalah standarnya negara-negara barat kan apa-apa. Harus ngeliatnya dari sisi ham. Dari sisi ham gitu kan. Nah aku ngeliatnya itu sekarang itu Australia tiba-tiba berdua menjadi negara yang apa ya, gue nggak berani ngomong negara yang depannya dari kak sih. Tapi itu yang kejadian, itu yang kejadian. Kenapa lu sampai akhirnya menyimpulkan bahwa ini Australia sudah bergerak ke arah sana, kenapa? Indikator-indikator apa yang lu temukan? Karena gue ngeliatnya itu, waktu Wuhan pertama kali lockdown, ingat nggak? Itu kan bener-bener pemerintah Cina dengan gaya komunismenya itu, eh keluar katanya. Dengan gaya komunismenya itu kan bener-bener yang apa namanya, apa, cracking down buat masyarakatnya itu kan luar biasa kan. Iya, sampai ada pemantauan pergerakan massa di luar sana menggunakan CCTV. Nah itu Mas Bayu, sekarang udah mulai kelihatan tuh di Australia, jadi sekarang itu ada fine, ada denda. Dendanya itu minimal at least seribu. Karena sekarang itu, pokoknya kalau kita mau keluar, maksimal itu dua orang. Baru tadi siang, aku melihat dari, apa namanya, Facebooknya kepolisian di Sydney, itu tuh mereka bilang, kita baru nangkep nih, ada satu mobil isinya tiga orang. Dan mereka itu ternyata nggak tinggal satu rumah. Iya kan? Nah itu kan nggak boleh kan? Akhirnya karena denda, dendanya itu mereka dapat sampai seribu lima ratus per orang. Sayangin, itu per orang. Jadi memang sekarang itu mulai dari denda yang makin kenceng, kemudian juga polisi yang suka patroli. Itu tuh, ya jadi hal yang biasa sekarang di Australia ini. Jadi kita bener-bener kayak di monitor juga gitu akhirnya. Iya, tapi kan nggak kayak di Filipina kan? Kalau di Filipina, Bo. Yang sampai mau ditembak. Ditembak mati. Ditembak mati, Bo. OMG. Iya, iya, bener-bener. Tapi sebenarnya gimana ya? Aku ngeliatnya, ini tuh himbauan-himbauan kayak gini emang tergantung dari kultur, kemudian juga dari tingkat pendidikan. Soalnya kalau kita ngeliat kayak di, kayak di, apa ya, kayak di Wuhan contohnya. Itu kan orang-orang ketika dikasih tahu, ya mereka nurut langsung. Karena memang udah terbiasa dengan gaya diktatornya pemerintahan Cina gitu. Termasuk juga kayak kemarin aku cerita sama temen yang dia asalnya dari Kuwait. Dan ternyata di negara-negara Arab itu kan kita juga tahu kan, negara Arab itu kan negara yang sangat-sangat juga cukup diktator juga sebenarnya kan. Maksudnya nggak terlalu. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Jadi mereka juga akhirnya memang lebih ngerasa takut juga kalau harus keluar. Jadi memilih lebih diem di dalam, tapi sebenarnya bukan takut karena virusnya, mungkin takut pemerintahnya kali kalau gue rasa sih gitu. Tapi gue liat lu di Instagram masih sempat keluar-keluar, naik sepeda nih. Oh, kalau naik sepeda, oh my God please. Oh my God, no. No, 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 no. How to shut it down? How to shut it down? No, you can't. Because the control is from my end. No, please. No. Tapi ini ada alesannya Mas Bayu, ini ada alesannya loh. Kenapa yang sisanya nggak ada, ini nggak ada, itu masih zaman-zamannya waktu aku ketemu Oma Obama itu kita belum ada physical distancing. Oke, oke, oke. Nah, jadi gimana? Itu kalau misalnya eksersis itu, Mas Bayu tahu. Oh yang tadi Robila, masih boleh eksersis. Masih boleh, asal cuma maksimal berdua. Dan aku mikirnya gini, kalau sepeda itu, pertama gue nggak turun dari sepedanya, jadi bener-bener naik sepeda, 5 kilometer, dan bener-bener nggak, nggak apa namanya, nggak turun, nggak melakukan kontak, atau segala macam. Cuma yang jadi masalahnya, kemarin itu gue jadi trauma juga Mas Bayu, karena ketika lagi sepeda itu, itu weekend, kalau nggak salah. Ya, lagi weekend. Itu tiba-tiba taman itu penuh, dengan orang-orang yang lagi jogging, bawa anjing, gitu. Iya, karena eksersis boleh, kan? Iya, karena eksersis boleh, cuma akhirnya jadi masalah. Iya, dan kemudian itu, orang-orang itu mulai bersin. Nah, itu yang gue pikirin. Mulai bersin kayak, batuk-batuk, apas gula-gula-gula, dan gue yang, waduh, nggak lupa nih, tapi kalau nggak salah, pernah baca bahwa virus itu tetap bisa travel, kan? Iya, iya. Bisa bergerak. Nah, akhirnya semenjak itu gue yang, wah, ini bener-bener mungkin kalau keluar, kita harus dipakai masker kali ya. Apalagi kemarin, inget nggak WHO udah ngeluarin imbauan baru bahwa lebih baik orang kalau keluar pakai masker, padahal tadinya sebelumnya masker itu cuma buat yang sakit, kan? Buat yang sakit, ya. Karena mereka udah ganti, udah ganti imbauannya, imbauannya. Iya, jadi dia droplets. Tetap lewat droplets. Cuma droplets-nya itu bisa bertahan di udara selama berapa lama, gitu lah kurang lebih. Nah, itu yang pada akhirnya sekarang mengubah kebijakan WHO itu. Iya, betul. Terus, ini juga ada satu yang paling menarik nih, yang mungkin juga ditanya sama teman-teman Indonesia. Kalau misalnya teman-teman Indonesia ngerasa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang kemudian kayaknya komandonya itu enggak satu, apa namanya, they are not on the same page, kan? Iya, iya. Itu sebenarnya kejadian juga di Australia. Oke. Tapi memang di Australia itu kan karena negara bagian, jadi tiap-tiap negara bagian itu punya kebijakan sendiri-sendiri, kan? Jadi, sampai saat ini tuh udah negara bagian Western Australia dengan ibu kota Perth, kemudian Queensland dengan ibu kota Brisbane, kemudian Asmania dengan ibu kota Hobart, kemudian Northern Territory yang ada kota Darwinnya, itu mereka udah menutup perbatasannya. Jadi, nggak cuma buat orang dari luar negeri, tapi dari negara bagian lain mereka udah nggak mau. Mereka udah nutup. Ketuman Victoria, gimana Melbourne berada dengan New South Wales, dengan ibu kota Sydney yang sampai saat ini belum menutup perbatasannya. Kita masih oke, orang-orang boleh datang. Oh, gitu ya? Wow. Dan juga sebenarnya ini ada kaitannya nih, ada alesannya juga kenapa mereka menutup perbatasan. Karena kan Jumat besok itu adalah long weekend di Australia, dan itu adalah long weekend-nya hari Pasca, kan? Istriah-Istriah. Itu kan adalah apa namanya, liburan yang besar buat masyarakat Australia. Sama. Mungkin persamaannya itu lebarannya mereka begitu ya? Iya, benar banget. Aku baru mau bilang. Itu tuh sama kayak mudiknya, kan? Karena long weekend, kemudian ada liburan sekolah, orang-orang biasanya berpergian, makanya akhirnya mereka memutuskan untuk menutup-nutup negara bagiannya itu. Nah, menutup negara bagian itu artinya tidak ada transportasi dari luar kota masuk atau keluar. Iya, nggak boleh. Jadi, once you're there, you're there. Dan yang dari luar, dari negara bagian lain nggak boleh masuk. Oke. Dan orang yang ada di negara bagian lain juga nggak boleh keluar? Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Gitu. Tapi itu dia tadi, kecuali tetap-tetap kan, namanya juga pemerintah, tetap ada perkecualian. Dan ini kadang-kadang gue suka bingung dan sepaling gue bete dari semua pemerintahan di dunia-dunia itu kadang-kadang mereka bikin peraturan, tapi juga bikin kebingungan juga karena ada perkecualian. Misalnya, essential travel. Tapi, what does it mean essential travel? Kalau misalnya distribusi logistik harus dong dibolehkan, ya kan? antar negara bagian. Boleh, boleh, boleh. Antar negara bagian. Itu salah satunya logistik atau kayak apalah pengiriman beras. Bantuan kemanusiaan. Iya, bisa. Tapi sebenarnya kayak gitu-gitu tuh gue melihat tuh ada loophole yang orang-orang tuh kita tuh cukup pinter kan untuk ngakalin. Iya, iya. Benar-benar. Oke, seru juga ya. Baiklah, kalau begitu kita ngobrol-ngobrol. Tentuannya ya? Enggak, gak ada. Biasanya kalau kayak begini jangan terlalu lama, Win. Kita pendek-pendek aja. Tapi kalau bisa sering. Nanti gue kontak lagi. Tapi untuk saat ini kita akhiri dulu. Thank you banget, Win. Atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, oke? Thank you, Mas Bayu. Bye. Yeah, bye. 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 Bye.